Di anak tirikan Amerika, Turki-Iran sepakati delapan perjanjian. Selama pertemuannya dengan Presiden Iran, Ibrahim Rehasi. Presiden Turki, Abah Haji Recep Tayyip Erdogan telah menandatangani delapan kesepakatan baru. Dimana perjanjian seperti ini pasti tidak akan berani dilakukan oleh Amerika dengan Turki, karena salah satunya adalah menyangkut kerjasama teknologi militer antar dua negara. Mengutip dari situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 disebutkan, bahwa delapan perjanjian itu adalah 1. Kesepakatan kerjasama industri pertahanan Iran dan Menteri Perdagangan Iran dengan Menteri Perindustrian dan Teknologi Turki Mustafa Farang dan Menteri Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan Iran Reza Fatemi Amin. 2. Nota kesepahaman antara Dewan Riset Ilmiah dan Teknologi Turki, Tubitak Sage yang fokus pada pengembangan rudal. Dengan Pusat Meteorologi Nasional Republik Islam Iran Standard and Industrial Research Institute. Yang ditandatangani oleh Menteri Farang dengan Presiden Iran National Standard Institution Mahdi Eslampana. 3. Nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Turki dan Kementerian Luar Negeri Iran tentang kerjasama di bidang arsip diplomatik administratif. 4. Kesepakatan antara Pemerintah Republik Turki dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang implementasi perjanjian jaminan sosial. 5. Kerjasama di bidang pemuda dan olahraga antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Turki dengan Kementerian Olahraga dan Pemuda Republik Islam Iran. 6. Kerjasama antara perusahaan penyiaran Republik Islam Iran, IRIP, dan TRT Turki. 7. Kerjasama antara Kantor Investasi Kepresidenan Republik Turki dan Kantor Investasi Iran. Dan 8. Kerjasama ekonomi dan teknis kerjasama dalam kegiatan promosi investasi. Bayangkan bro, kira-kira, negara Eropa mana yang berani bekerja seperti ini dengan Turki, terlebih lagi kerjasama teknologi militer. Dari 8 poin perjanjian tersebut, poin kerjasama nomer 2, sangat menarik kita cermati. Yaitu kerjasama antar perusahaan Tubitaksage milik Turki dengan Pusat Meteorologi Nasional Republik Islam Iran Standard and Industrial Research Institute. Dimana dengan hadirnya para ilmuwan Iran ini, maka sudah sangat pasti. Tidak lama lagi Turki akan dapat mengembangkan rudal jarak jauh dengan jangkauan ribuan kilometer, yang pasti akan menjangkau negara-negara jauh Eropa. Dan yang pasti, dengan adanya kerjasama ini, kemungkinan besar Yunani akan mengambil tindakan berpresisi tinggi. Yaitu melakukan serangan merajuk berhulu ledak tangisi pada senator Amerika, agar Turki diberikan sanksi-sanksi. Atau mungkin bisa jadi, kerjasama Turki dan Iran ini. Sebagai jawaban tegas bagi Amerika, karena telah membatalkan penjualan F-16 milik Abah Haji. Bagaimana menurut pendapat Abah-Abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah.